Intro Kodim 0611 Garut terjunkan tim satwa anjing pelacak dari Yonif 300 Raider Braja Wijaya Cianjur untuk membantu proses pencarian korban hilang tertimbun material longsor di Desa Sukanagara, Kecamatan Pendai, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Satu orang warga Kampung Lebur Tengah, Desa Sukanagara, atas nama Yayah, 50 tahun, hilang tertimbun material longsoran pada beberapa hari kebelakang. Lokasi pencarian korban yang tertimbun longsor disterilkan lokasinya dari kerumunan orang dengan dibantu petugas Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Tagana, dan Basarnas. Setelah steril lokasi pencarian dengan menggunakan anjing pelacak, pencarian korban dengan menggunakan dua ekor anjing pelacak milik Yonif 300 Braja Wijaya untuk membantu melakukan pencarian Yayah, warga Kampung Lebur Tengah, Desa Sukanagara, yang diduga hilang tertimbun material longsoran tanah. Korban ditemukan tim gabungan TNI Polri dan Basarnas tak jauh dari area kolam ikan saat insiden longsor terjadi. Korban diketahui sedang melakukan aktivitas mencuci perabotan dapur, korban ditemukan oleh tim gabungan sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hari Senin 10 Juli 2023. Warga Kampung Lebur Tengah, Desa Sukanagara, Kecamatan Pendai, Kabupaten Garut itu ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Alhamdulillah atas ketemunya almarhumah, jenajah, yang kita atas kerja keras kita selama ini, ini kami turun ke lapangan termasuk dari bukan hanya 300 redder yang menurunkan anjing pelacak, kita juga diperbantukan dari Koramil Cikajang untuk membantu merapat ke Koramil 17 Sengajaya supaya lebih banyak personil untuk membantu semua yang sudah bergerak di lapangan, itu atas perintah dandim. Dan untuk langsung ke Batalion 300, itu langsung dandim sendiri yang langsung kontak dandimnya. Terima kasih. Ada berapa anjing pelacak, Pak, yang diterjunkan di sini, Pak? Itu anjing pelacak, ada dua ekor anjing pelacak, dan sudah terlatihnya waktu kemarin juga di Kianjur, sudah pernah diturunkan di lapangan. Korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah duka dengan ditemukannya korban, membuat operasi pencarian dihentikan, sementara petugas menghimbau, masyarakat tetap waspada di saat cuaca tidak menentu seperti saat ini. Dari Kecamatan Pendai Garut, Jawa Barat, Garut 60 detik melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.